Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memanggil 4 orang saksi dari pihak pengurus Yayasan Fatimah Azahra Pasca Liv Maut. Kasih penegakan hukum dan penindakan di Senakar Lampung, Helmi Adi mengatakan pihaknya memanggil 4 orang saksi Pasca Liv Maut Sekolah Azahra hingga 7 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silahkan dekan Bayu. Ya, terima kasih. Benar bahwasannya kemarin dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung telah memanggil 4 orang saksi pada kecelakaan Liv Maut yang berada di Sekolah Azahra Lampung. Kasih penegakan hukum, penindakan, dan Provinsi Lampung, Helmi Adi mengatakan bahwasannya pihaknya telah memanggil 4 orang saksi. Di antaranya Ketua Yayasan Sekolah Azahra Lampung, Soleh Swaidi, didampingi istrinya yang merupakan pemimpinan Yayasan Siti Fatimah. Kemudian dilanjutkan Sekolah Azahra dan 2 orang, dan 1 orang lainnya sopir abonemen yang juga diperiksa. Berdasarkan keterangan dari Helmi, pihaknya pada kemarin telah memanggil untuk memintai keterangan terkait musibah yang mengakibatkan 7 orang pekerja meninggal dunia pada beberapa hari yang lalu. Nah, Helmi mengatakan pihaknya akan melihat dulu dan selebihnya di Senaker akan melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan pihaknya juga sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan dan tentunya ini belum selesai. Dan ditambahkan oleh Helmi, peristiwa ini kedepannya prioritas perlindungan terhadap korban yang merupakan pekerja di Sekolah Azahra tersebut. Helmi mengatakan saat tenaga kerjaan dari pihak korban dan hasil koordinasinya di tenaga kerja, Prof. Selahuk dengan DPJ Setelah Kerjaan, bahwa saya lihat telah ditemui hasil memang belum tercover di DPJ Setelah Kerjaan para korban tersebut. Dijelaskan oleh Helmi, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan sehingga proses hukumnya akan terus berjalan. Dan ditambahkan oleh Ketua YASAN, Fatimah Azahra Lampung, Bapak Soleh, ia berterima kasih telah memberikan perhatian kepada Sekolah Azahra pasca musibah. Dan tentunya dengan kedatangannya di Dinas Tenaga Kerja Prof. Lampung ini, pihaknya kooperatif memberikan semua yang diminta oleh pihak di Senaker terkait musibah tersebut. Soleh juga mengatakan pihaknya juga memberikan santunan berupa dana tajiah dan para seluruh anak korban yang tertimpa musibah tersebut dibiayai dan disekolahkan gratis di Sekolah Azahra sampai mereka selesai dinjang SMP. Begitu rekan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayusa Putra dari Tribun Lampung Atas. Laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Ketua YASAN, Fatimah Zahra Lampung, Soleh Swaidi, dan juga kasih penegakan hukum penindakan di Senaker Lampung, Helmi Adi. Berikut liputai untuk Anda. Semua yang saya tadi sampaikan sudah ya. Anak korban yang meninggal maupun yang luka, semuanya... Semua yang saya tadi sampaikan sudah ya. Anak korban yang meninggal maupun yang luka... Kalau toh nantinya ini ada permasalahan yang bisa diteruskan ke persidangan, apakah ada media persidangan biasa atau lati piring, tentunya kami dibuang koordinasi korwas PPNS 10. Tentunya pasti kami berkoordinasi dengan korwas PPNS 10. Tentunya rekomendasi kita bakal... Ada kemungkinan jadi saksi ahli? Siapanya? Dari Senaker? Karena kami menyidik, kami ada punya penjidik, maka saksi ahli mungkin dari lembaga lain, apakah dari Kernaker atau dari lembaga-lembang lain. Kalau toh, memang ini ada peristiwa yang memang mengalai itu. Seperti apa, Pak? Ya, kita akan masih melihat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.